Intro Oke brother, ketemu lagi dengan saya Ko Henra Video kali ini kita akan review mixer dari Hardwell Tipenya MRX8 Kita nyalakan dulu Kalau nyala seperti ini Ada displaynya disini Untuk tampilannya ini digital Displaynya ada di sebelah sini Oke untuk mixer ini sudah ada bluetooth Recording dan teman-teman bisa play lagu Melalui flash disk di sebelah sini Saya jelasin untuk mixer ini 6 mono, 2 stereo Jadi disini 1, 2, sampai 6 Ini mono Dan 7, 8 nya stereo disini L dan R sebelah sini Ada output aux dan fx Di sebelah sini Bagian mic line Dari 1 sampai 6 Disini ada tombol PAD High pass filter HPF Oke disini ada gen High, mid, low Output aux nya Dan fx atau eho Sebelah sini Terus ada balance Pen di sebelah sini Warna merah ini Terus volume per channel Jadi disini hanya menggunakan knob ya Sekarang kita tes dulu untuk mixer ini Oke Kita ambil main out nya di sebelah sini Oh ya untuk main out nya Hanya tersedia Buat jack cannon female Di sebelah sini ya Tidak ada jack akai Yang jack akai hanya menggunakan aux dan fx Gitu aja Oke kita tes mic nya dulu Kita nyalakan main out nya sampai ke 0 Baru kita nyalakan per channel nya C, 1, this C, low, this 1, 2, c, c, low Jadi kalau kita tes bicara Sinyal nya langsung masuk di sebelah sini This, 1, 2, c, c, c Kita nyalakan eho Sebelah sini efek To mixer C, low, this, 1, 2, this Ini untuk efek di posisi 0, 4 Ya 0, 4 Berarti di efek flat Atau tulisan plate Oke Di sebelah sini teman-teman Nanti bisa pilih Misalkan teman-teman mau Efek nomor 1 ya Teman-teman tinggal tekan Di sini ada tombol up, mute, down ya Teman-teman tekan aja down Turun Nah ini efek yang nomor 1 Hold C, low, this Parameternya teman-teman bisa mainin di sini This, 1, 2 C, low, this Ganti lagi Misalkan teman-teman mau yang Reverb atau yang lain Teman-teman bisa pilih di sebelah sini Dekat up aja Oke C, low, this Oke Misalkan untuk mic kurang, bass atau height Teman-teman bisa atur di sebelah sini Perjalanan di sebelah sini C, ini low Ini middle Ini height Ya mix 1 sampai 8 itu sama aja Pengaturannya Oke Sekarang kita tes untuk musiknya Untuk musik Saya pakai flash disk Misalkan teman-teman nanti Mau next lagu Atau preview lagu Teman-teman tinggal Tekan aja Di sini ada tombol nextnya Atau pause Yang tengah ini ada tulisan pause Ya Ini next Ini preview Oke Sekarang kita nyalakan dulu Nah ini musiknya mantep ini Kita coba tambahin bassnya Terus untuk per channel Di sini ada balance Kiri dan kanan Teman-teman nanti bisa puter Untuk di equalizer juga teman-teman nanti bisa ngatur ya Jadi teman-teman tekannya EQ Ini EQ yang nomor 2 EQ nomor 3 EQ 4 EQ 5 EQ 0 Ini yang standarnya EQ 0 Untuk kenap yang warna hitam Di sini juga teman-teman bisa ngatur Untuk sekian eho nya Berapa milisecond Teman-teman tekan dulu Nanti display nya Akan muncul dan kedip-kedip Di bagian sini Tis Hah ini berapa panjang Misalnya mau 27 second Dan ini 7 milisecond Tis Ini buat ngatur eho nya Oke Gitu ya Sekarang kita coba Untuk ngerekam ya Oke Tekan recorder Tahan Nanti dia keluar Langsung record seperti ini Ya Jadi pas kita tekan tahan Recorder ini Dia langsung Ngerekam sendiri Ini mana ini udah jalan Detik sebelah sini udah jalan Cik Ini kita sedang recording Menggunakan mixer MRX8 Dari Hardwell C Saya coba tambahin bass nya C Low Tis H C Low Oke C 1 Tis 1 2 Kalau kita mau save Teman-teman tekan aja Ya Nah ini Udah kita save Dia langsung puter Recorder Yang tadi kita tes ya Ini kita Sedang recording Menggunakan Mixer MRX8 Dari Hardwell C Saya coba tambahin bass nya C Low Tis H C Low Oke C 2 Tis 1 2 Oke itu Hasil recording yang tadi ya Hasil recording ini juga bersih ya Sekarang kita nyalakan untuk bluetooth nya Habis itu teman-teman langsung aja Cabut untuk flash disk nya Nanti dia langsung keluar menu bluetooth Seperti ini Oke ini untuk bluetooth nya Namanya MFI ya Ini udah terhubung Disini juga Untuk bluetooth nya udah gak gedip-gedip Berarti udah terhubung Untuk volume bluetooth USB Flash disk ya Atau recording Volumenya di 7 dan 8 Sebenernya Ini volume dari bluetooth DJ Pong ya Oke volume bluetooth USB dan recording nya udah Sekarang kita tes untuk Output AUX Ini saya coba Menggunakan jack seperti ini RCA 2 keluar 1 Sekarang untuk volume AUX Teman-teman nanti Tinggal Atur aja per channel Misalkan Untuk mix 1 Mau dimasukin ke AUX 1 Ya teman-teman nanti Tinggal nyalakan saja Sebentar Saya coba tes Test 1 2 Nah ini Masih belum masuk Untuk volume yang Di AUX Teman-teman matiin dulu Ya Terus nyalakan AUX nya sebelah sini Output volume AUX Sebelah sini Test 1 2 Untuk AUX nya Teman-teman mau dikasih echo Teman-teman tinggal naikin sebelah sini C 1 T Seperti itu Kalau kita mau nyalakan dua-duanya Tinggal teman-teman naikin saja Volume main out yang sebelah sini C 1 T 1 2 Nah ini hanya volume yang AUX Main out yang nyalakan ini C 1 T 1 2 C C C Oke gitu aja untuk review Mixer dari hardware Tipenya MRX 8 Terima kasih yang sudah Sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Untuk bahan mixer MRX 8 ini Ini plastik ya Terbuat dari plastik Jadi bukan besi Untuk harga teman-teman Nanti bisa cek di deskripsi box Atau di kolom komentar Terima kasih Saya Kohendra Thanks for watching Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini